Pindah, saya kehadiran Banyumas, serta para hadirin, peserta Munster Bankwil ini yang saya hormati. Mohon maaf, Bapak Ketua DPD Provinsi Jawa Tengah, Bapak Rukma Setia Budi, gak bisa hadir dalam acara ini, Pak Gubernur, sebab ada acara lain, sehingga acara ini ditugaskan saya selaku DPD Provinsi Jawa Tengah, DAPI 8, dari fraksi PDI Perjuangan, bidang pembangunan yaitu Komisi D. Tanpa mengurangi rasa hormat, sehingga pada hari ini mewakilkan kepada saya untuk menyampaikan kata sambutan dan beberapa pesan-pesan untuk Munster Bankwil ini. Akan saya bacakan selengkapnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat, PLT Gubernur Jawa Tengah, yang saya hormati, yang saya hormati Bapak Sketaih Daerah Provinsi Jawa Tengah, setelah jajaran SKPD lengkap hadir. Yang terhormat, Bapak Bupati, Ketua DPD Besta Horkopinda, se-ek kajaran Banyumas, serta hadirin peserta Munster Bankwil ini yang berbahagia. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena kita masih diberi kesempatan, serta kemampuan untuk memenuhi undangan dalam rangkaian kegiatan Munster Bankwil. Dan hari ini kita mengawalnya melalui acara pembukaan Masa Mursus Bankwil Ek. Kajaran Banyumas tahun 2018 dengan tema Peningkatkan Daya Saing Daerah Melalui Pembangunan dan Pengfaatan IPNEC. Kami sependapat bahwa kewajiban daerah untuk menyusun RKPD pertama-tama harus tetap disemangati oleh prinsip kemanfaatan langsung bagi masyarakat. Prinsip tersebut hanya dapat dipenuhi jika rencana pembangunan disusun ke dalam program atau kegiatan yang fokus pada prioritas dan sasaran berdasarkan isu-isu strategis yang telah terindifikasi, serta berorientasi pada output, income, benefit, dan effect yang terukur. Kami juga sependapat bahwa penanganan isu-isu strategis pembangunan daerah tersebut memerlukan upaya peningkatan inovasi dan kerasi dalam setiap program berdasarkan pada hasil penelitian, pengembangan untuk menghasilkan berbagai terobosan. Bapak Gubernur yang kami hormati, oleh karena itu dalam tahapan penting berupa penentuan program dan pengalokasian anggaran yang indikatifnya kami berpendapat. sekaligus mendukung perlunya konsistensi dan keseriusan untuk menjalankan perencanaan berbasis money follow program priority yang efektif dan efisien karena akan menentukan apakah kesejahteraan masyarakat meningkat serta prinsip pembangunan daerah yang berkelanjutan dapat dijalankan. RPJMD Jawa Tengah tahun 2013-2018 berakhir pelaksananya di tahun ini dan seperti tercantum dalam perubahan RPJMD dalam tahun 2018 ditunjukkan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang berkandilan dan berdikari. melalui sejumlah arah kebijakan melalui dari penguatan daya saing ekonomi daerah yang berbasis pada potensi unggulan daerah dan berorientasi pada ekonomi kerakyatan hingga kemantapan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik. Dalam rangka ketepatan prioritas dan sasaran program serta prinsip pembangunan daerah yang berkelanjutan maka kami memandang perlu menyusun RKPD tahun 2019 secara faktual dan empirik. Memperhatikan capaian dan gendala pelaksanaan RPJMD Jawa Tengah 2013-2018 tersebut maka terkait arah dan prioritas pembangunan daerah misalnya kita bisa mencermati isu strategis pembangunan Jawa Tengah tahun 2019 dalam perspektif komparasi dengan tahun-tahun sebelumnya untuk tahun 2019 ditetapkan tujuh isu yaitu kemiskinan daya saing ekonomi kualitas daya saing sumber daya manusia kedaulatan pangan dan energi kesenjangan wilayah pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang ketujuh tata kelola pemerintahan sebagai akhir penyampaian pandangan dan pertimbangan DPD promisi Jawa Tengah terhadap arah dan prioritas pembangunan Jawa Tengah di tahun 2019 kami sampaikan pokok-pokok pikiran DPD dalam reses masa sidang ketiga tahun 2017 yang secara agregatif dapat disandingkan sekaligus menjadi masukan sebagai berikut pertama peningkatan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan kedua peningkatan kualitas dan kapasitas infrastruktur baik di desa maupun daerah perbatasan ketiga pengawasan dan pengendalian aktivitas pertambangan untuk menjaga kelestarian lingkungan keempat penanggulangan bencana termasuk banjir tanah longsor dan rob yang kelima peningkatan kesejahteraan pekerja dengan kebijakan kenetapan upah keenam pembangunan pertanian dalam arti luas untuk mewujudkan kedolatan pangan yang ketujuh penguatan potensi ekonomi kerakyatan berbasis komoditas lokal industri keraktif serta kemudahan akses permodalan dengan bunga rendah delapan pengembangan dan penataan potensi pariwisata dalam rangka mendukung perekonomian daerah sembilan pengelolaan dan pengfaatan akses serta peningkatan produktivitas BUMD dalam meningkatkan pendapatan asli daerah sepuluh menjaga kondusivitas wilayah dan menghindari politisasi birokrasi untuk mewujudkan tatanan demokrasi yang bermartabat dan beradab demikian pokok-pokok pikiran DPD Jawa Tengah yang kami sampaikan mengawali rangkaian musrebang fil sekadilan ekadilan Banyumas di tahun 2018 kami sependapat bahwa keberhasilan pembangunan Jawa Tengah yang berkelanjutan sangat ditukar oleh kapasitas kita pengembangan sinergi dan dukungan baik dari pemerintah pusat DPRD SKPD pemerintahan kabupaten serta pemerintah desa demikian sambutan dari Ketua DPRD Jawa Tengah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Mohon Pak Buntun Sakit Fasih Bahasa Jawi tadi Ngangge Bahasa Nisya Lengkap DPRD Jawa DPRD Jawa